Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Inilah firman Tuhan. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada. Seringkali kita datang ke hadapan Tuhan. Seperti hal kita berdoa, kita pergi beribadah, kita rindu agar semua masalah-masalah kita diselesaikan Tuhan. Betul saudara? Nah kita ingin Tuhan mengerti hati kita, mengerti keadaan kita, kesusahan kita. Lalu kalau bisa kita ingin saat itu juga Tuhan membuat mujizat sekali jadi. Semua masalah tersebut diselesaikan dan menerima berkat berlimpah-limpah. Nah tapi saudara, ada satu prinsip firman Tuhan yang mutlak. Yaitu sebelum kita berharap agar doa kita dijawab, kita diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kita harus datang mendekat kepada Tuhan terlebih dulu. Sambil bertobat. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Nah jika seperti ini, Tuhan akan mendekat kepada kita dan Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Nah saudara khususnya di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, semakin lama, semakin tidak baik. Dan begitu banyak aspek di dunia ini yang semakin buruk karena pandemi yang belum kunjung selesai. Nah di situasi yang seperti ini, kita betul-betul tidak bisa menerima jawaban atau solusi apapun dari dunia atau manusia. Tapi hanya Tuhan saja yang mampu melindungi dan memberkati kita semua. Nah maka dari itu saudara, mari kita kembali kepada Tuhan dengan mengikuti petunjuk firman Tuhan. Dikatakan di Masmur 91, siapa orang yang menerima perlindungan Tuhan dari malapetaka-malapetaka yang dasyat yang terjadi kepada dunia ini. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah kata lindungan adalah ceter bahasa Ibraninya yang artinya tempat maha kudus. Ya tempat atau ruang maha kudus yaitu baik suci, gereja. Ya ini adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di rumah Tuhan ada kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhan ada perlindungan ketika ada bahaya. Nah maka saudara, di masa yang susah dan menakutkan ini, janganlah kita hanya berhenti takut dan khawatir begitu saja. Tapi biarlah kita semua datang ke hadirat Tuhan, bertemu Tuhan melalui ibadah, doa, pujian, firman yang kita terima. Dan mengerti isi hati kerinduan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan hanya datang kepada Tuhan untuk dimengerti dan meminta memohon keinginan-keinginan kita semata saudara. Biarlah di tengah masalah besar ini, kita harus bersekutu lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita ada dalam perlindungan sayap Tuhan. Amin. Saudara, apakah kerinduan Tuhan kepada setiap kehidupan kita? Salah satu kerinduan Tuhan kepada kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu menginjil. Menginjil adalah kerinduan dan perintah Tuhan kepada masing-masing kita. Dan menginjil ini bukan dilakukan sekali dua kali lalu kita berkata, aku sudah menginjil. Tapi menginjil adalah terus menerus. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 2. Saudara, dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Kapanpun itu, Rasul Paulus sungguh-sungguh menekankan pentingnya penginjilan. Yaitu memberitakan firman. Sampai dia menyampaikan perintah firman ini di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus. Mari kita baca di ayat sebelumnya 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Maka saudara, kita semua pasti akan berhadapan dengan Tuhan kan. Maka kita harus melakukan tugas kehendak Tuhan ini yaitu menginjil. Tuhan menciptakan kita untuk menginjil. Tuhan memakai kita untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah dikatakan kepada orang yang sungguh-sungguh menginjil, Tuhan memberikan berkat seratus kali lipat baik di bumi maupun di sorga. Nah di akhir jaman, Tuhan merindukan dan menubuatkan bahwa injil kerajaan Allah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saya percaya melalui pemeliharaan Tuhan, melalui jaringan internet, Injil kerajaan ini dapat semakin tersebar luas ke seluruh dunia. Nah maka saudara, mari kita share video-video Youtube firman Tuhan ini kepada banyak orang. Sehingga firman Tuhan tersebar lebih luas lagi. Amin. Nah hari ini kita akan renungkan bagaimana kita harus menginjil sehingga berhasil dan memuliakan Bapak di sorga. Yang pertama, kita harus memiliki hati Bapak. Rasul Paulus melayani orang-orang dengan hati Bapak. Alkitab berbicara mengenai tiga macam Bapak. Yaitu ala Bapak, yang kedua Bapak biologis, yang ketiga ada yang disebut sebagai Bapak rohani. Bapak rohani adalah orang yang menginjil orang-orang dengan hati Bapak. Sehingga menjadi Bapak bagi orang-orang yang diinjili tersebut. Nah Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai Bapak rohani. Kita baca di 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi melalui Injil Yesus, Rasul Paulus melahirkan jemaat kudus di Korintus. Dia berkata, aku bukan gurumu, tapi Bapamu. Nah dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus, dia memiliki banyak sekali anak-anak rohani. Ya contohnya seperti Timotius, Titus, Onesimus. Rasul Paulus berkata mereka adalah anak-anak Rasul Paulus yang sah di dalam iman. Nah ketika Rasul Paulus menginjil, ketika dia melayani, melayani sesama. Dia melayani dengan hati Bapak. Bukan dengan hati dirinya, tapi dengan hati ala Bapak. Jadi dia sungguh-sungguh mendoakan, menuntun di jalan yang benar. Menghibur, memberi harapan melalui firman yang sejati dan mengajarkannya. Nah sama halnya untuk kita semua. Saat kita melayani gereja, melayani pekerjaan Tuhan. Ya menginjil jemaat-jemaat yang baru. Kita harus memiliki hati Bapak. Lalu poin kedua kita akan lihat. Gereja akan mengalami kebangkitan rohani jika kita memiliki hati Bapak. Nah hati seperti apakah hati Bapak? Yang pertama, hati yang bekerja keras dan bekerja banyak. Mari kita baca Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dikatakan menderita sakit bersalin. Odino, bahasa Yunani ini ditulis dalam bentuk terus-menerus. Jamak. Jadi artinya bukan hanya sekali Rasul Paulus menderita sakit bersalin. Tapi terus-menerus. Nah sakit bersalin ini luar biasa sakitnya. Ini menunjukkan betapa sakitnya Rasul Paulus ketika dia melayani dan menginjil. Ya saat melayani dan menginjil. Tuhan memakai Rasul Paulus agar orang-orang tersebut yang diinjili dapat sungguh-sungguh lahir baru, lahir kembali. Sampai Kristus terbentuk di dalam orang-orang yang dilayaninya. Nah dari yang sebelumnya, tidak memiliki rupa Kristus. Rupa Tuhan yang adalah firman. Sampai bisa ke posisi lahir baru dalam rupa Kristus ini. Rupa firman Tuhan. Ini bukan terjadi langsung atau tiba-tiba kan saudara. Ini bisa terjadi melalui proses sakit bersalin. Yang terus-menerus oleh benih firman Tuhan. Nah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Sampai Kristus terbentuk di dalammu. Aku menderita sakit bersalin. Terus-menerus. Rasul Paulus harus melewati sakit bersalin. Yaitu pekerjaan besar, pekerjaan yang berat. Yang sakit setiap harinya. Nah maka saudara sama seperti Rasul Paulus. Mari kita memiliki hati Bapak. Sampai Kristus terbentuk dalam diri kita. Terbentuk dalam orang-orang yang kita layani. Kita semua dapat melalui sakit bersalin ini. Di dalam kasih karunia Tuhan. Yang menguatkan dan memampukan kita. Amin. Lalu yang kedua saudara. Hati Bapak adalah hati yang melayani seorang demi seorang. Mari kita baca 1 Thessalonica 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu. Dan menguatkan hatimu. Seorang demi seorang. Nah saudara, Rasul Paulus melayani seorang demi seorang. Setiap orang. Masing-masing orang. Seperti perlakuan ayah kepada semua anak-anaknya. Yang tidak mungkin hanya satu saja yang diperhatikan. Dan yang lain diabaikan. Nah bahkan kepada anak yang menyakiti hati ayahnya. Maka ayahnya akan memperhatikan lebih lagi. Hatinya malah hancur karena anak tersebut. Lalu yang ketiga saudara. Hati Bapak adalah hati yang mendorong. Menghibur dan menguatkan. Mari kita baca 1 Thessalonica 2 ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu. Dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah disini kata menasihati dan menguatkan terjemahan yang lebih tepat adalah mendorong, menghibur, menguatkan. Nah lalu kata anak-anak saudara. Bahasa Yunaninya disini adalah teknon. Yang artinya anak-anak kecil yang belum mandiri dan harus diurus oleh orang tua. Nah jemaat di Thessalonica adalah gereja yang begitu besar secara jasmani. Tapi iman mereka masih kecil dan belum bisa ditinggal oleh orang tua. Nah maka kata menguatkan adalah marturomai bahasa Yunaninya. Yang artinya bertanggung jawab sampai akhir dengan tidak menyerah. Jadi walaupun saat kita menginjil, melayani. Tapi orang tersebut tidak mau mendengar, malah melanggar, membuat kita sakit hati. Walaupun seperti ini, kita tidak boleh menyerah dan meninggalkan begitu saja. Karena seberapa banyak anak menyakiti hati bapaknya. Tapi bapak tersebut tidak akan meninggalkan atau membuang anak tersebut. Nah contoh saat Yesus ditangkap di taman Getsemani. Seluruh murid-murid Yesus pergi meninggalkan, mengkhianati Yesus. Tapi Tuhan kita tidak membuang mereka. Tapi tetap terus mencari mereka. Tetap mengasihi mereka. Inilah hati bapak. Lalu yang keempat, hati bapak adalah hati yang mengasihi. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Maka Tuhan mengajarkan kita, agar kita mengasihi orang-orang yang kita layani. Dengan hati bapak. Yaitu mengasihi seperti kepada anak-anak sendiri. Dengan kasih Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 14-15 kita baca. Hari ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah disini kata kukasihi adalah agapetos. Bahasa Yunaninya yang artinya kasih Tuhan. Rasul Paulus mengasihi jemaat seperti Tuhan mengasihi mereka. Dikatakan di Yohanes 13 ayat 1. Yesus mengasihi semua murid-murid sampai akhir. Hubungan Yesus dan murid-murid bukan sekedar hubungan guru dan murid. Tapi Yesus sungguh-sungguh mengasihi muridnya. Nah maka sebagai kesimpulan saudara. Kita harus menjadi anak-anak rohani yang sejati. Seperti Timotius, seperti Titus yang dicatat sebagai anak-anak rohani yang sejati. Nah Alkitab mengatakan Timotius dan Titus adalah anak Rasul Paulus yang sah. Nah kata sah disini adalah Ginesios. Ginesios yang artinya anak yang lahir dengan benar. Ini lawan kata dari nodos. Nodos itu artinya anak yang lahir dengan tidak benar. Nah Paulus juga memiliki anak-anak yang tidak sejati, yang tidak benar seperti ini. Mari kita baca ini di 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonica. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi anak-anak yang tidak sejati ini pada akhirnya pergi dari Paulus karena mereka mencintai dunia. Nah sepertinya mengasihi firman, mengasihi Tuhan. Tapi ternyata mereka lebih mengasihi dunia. Nah seperti apakah orang-orang yang seperti ini saudara? Karakternya seperti apa? Tidak mau menerima disiplin atau aturan. Anak-anak yang sejati, apapun yang dikatakan kepadanya, mereka tidak akan melawan. Mereka akan menyadari kesalahan-kesalahannya, bertobat dan berbalik. Tapi kepada orang yang mengasihi dunia, tidak bisa saudara. Ketika menerima pendisiplinan, mereka akan pergi. Tapi sebenarnya orang tua mendisiplinkan anak untuk menyelamatkan mereka kan saudara? Mari kita baca Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Kita juga baca Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dikatakan Tuhan menghajar atau mendisiplinkan siapa saudara? Orang yang dikasihnya. Dan dikatakan Tuhan yang menyesah atau mencambuk siapa saudara? Orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi waktu kita dihajar, kita didisiplinkan, kita sedih, kita menangis, kita menderita. Tapi jika kita bertahan, ini akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kedamaian. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Pada akhirnya, saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Agar kita memiliki hati Bapak yang rajin menginjil dengan kasih Tuhan. Dan menjadi anak rohani yang sejati, yang taat sampai akhir menerima makota kehidupan. Amin. Amin. Amin.